Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam susit petani walit indonesia Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita selalu diberi kesehatan amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah saya sekarang berada di konsel desa Moila ya Kemarin kita tiba jam setengah 6 sore ya Sudah menjelam maghrib kita tiba disini Jadi ada pertanyaan dari teman-teman subscriber Apakah boleh menggunakan LMB corong ya Maksudnya ini LMB corong kosengnya agak keluar Melebihi dari dinding ya Itu yang dimaksud dengan LMB corong ya Mungkin bertujuan untuk menahan intensitas cahaya Tetapi Caranya Gimana gitu guys ya Nanti saya jelaskan ya Ikuti terus video saya Semoga bermanfaat Jangan pernah bosan Oke salam sukses Sekarang saya berada di konsel desa Moila Jadi disini kita ada pengerjaan yang lebih baru Ukuran 5 x 12 4 lantai Pada saat kita tiba di lokasi LMB ini kita suruh bongkar ya Sangat mempersulit akses burung Ya ini dia Saya perbesar Ini dia Jangan pernah membuat LMB semacam ini guys ya Ini sangat mempersulit akses burung Untuk bermanufar ke ruang ginap Karena akses pertama yang burung lalui adalah LMB ya Ini ada corong Kita buka Jangan pernah menggunakan Corong semacam ini ya Hati-hati LMB nya juga terlalu kecil Ini sudah menggunakan corong Dan LMB nya sangat kecil Jadi kita bongkar Kita perbesar LMB nya Oke Untuk lebih jelasnya Kita coba naik ke atas Ke lantai 4 ya Saya akan menjelaskan Ke lantai 4 Mengenai LMB yang ada di RBO ini Oke Kita masuk ke dalam Jadi disini Rumah Tinggal ya Dapur di bawah Dapur di bawah RBO nya ada di atas Banyak komentar teman-teman Yang bertanya Apakah boleh Dapur di bawah Sedangkan RBO nya ada di atas Jawabannya sangat boleh ya Oke Ini dapur RBO nya ada di atas guys Ini kamar mandi Oke Kita naik ke atas ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini tinggi per lantai nya 1 meter 20 ya Oke kita lanjut lagi ke lantai berikutnya ya Yaitu lantai 4 Oke Jadi sekarang saya berada di bawah atap ya Kita berada di bawah atap Ini semacam ini ya Jadi disini Dilapisi aluminum foil ya Semacam ini Ini sebenarnya Termasuk Salah pemasangan ya Karena disini harusnya aluminum foil ada disini ya Alumin foil sebenarnya harus di bawah atap ya Agar Hawa panas tidak turun ke bawah ya Tetapi ini sudah terlanjur dipasang di Atas Pelapon Oke Kita Lihat lembenya Oke Aduh Nah harusnya lewat disini tuh Ini salah Ini sebenarnya salah ini Ini tidak bisa dibuka disini Ini ditutup dan dibuka disitu Tetapi karena sudah Bagaimana ya Karena kalau dibuka ini akses lagi ya Kecuali dibobol disitu Bisa kira-kira pak Bisa Ya karena ini kan Kalau dibuka ini kan sulit Tidak ada akses lagi kesini Tapi ini jalan Keluarnya Kemana pak Tentu keluar Disini ya Oh begitu Bisa tadi ini Dipotong saja sampai sini Tidak di Sana dibuang gitu Oh bisa bisa Oke bisa Tidak masalah ini ya Iya ya Oke Oke bisa Jadi kita buka ini Kan ada kayu ini ya Iya pas Pas disitu di bawah Betul Gimana disini saya simpati Oke jadi begitu saja ya Jadi nanti ini kita bersihkan Ini apa ini pak Isinya apa itu Kalau bisa diturunkan ya Bisa Atau buang saja lewat situ Kalau agak sulit kan Lempar saja ke bawah Oke Jadi ini LMB nya ya Sudah kita perbesar Akses juga Void nya Sebenarnya void nya sudah bagus Yaitu ukuran 4x2 ya Cuman pemilik gedung Membuat jalan ke LMB Ya Jadi Untuk void nya Semakin kecil ya Sampai dulu pak Andi ini ya Iya pak Oke Silahkan Oke jadi Void nya Yang tadinya sudah bagus 4x2 Tetapi karena dibuat Stand jalan ke atas ya Jadi makin sempit Rencananya kita sudah bongkar ya Ini kita sudah bongkar Sebelah Dan yang sebelah ini Tidak usah ya Karena itu akses ke LMB Oke Ini harusnya dibuka disitu Harusnya disitu Awalnya Dan memang Harusnya Untuk naik ke atas yang disini Tetapi Sudah terlanjur ya Tidak masalah pak Jadi cukup ini yang dibuka Oke Oke Untuk ukuran LMB Sudah bagus ya Sudah mantap sekali Insya Allah sebentar Rencana kita Mohon perdana ya Oke Ini ada koseng baru Yang kita gantikan ya Tadinya Koseng yang dari kaca itu Kita buka Karena corongnya Sangat mempersulit akses Jadi ini koseng baru Oke Ini mantap sekali guys ya Jadi ukuran ini 45x Berapa ini pak 90 ya 90 ya Oke 45x90 Sudah mantap sekali Oke Ini sudah bisa dipasang pak ya Mantap Ini kayu apa ini pak Jati ya Jati putih Oh jati putih Wah mantap ini Hati-hati ya pak Oke Ini sementara pemasangan Kosing ya Jadi burung memutar kanan Masuk dari sini Langsung memutar ke lar ya Kelarnya ada disini Oke Sementara Kita tunggu tangga guys Kalau ada tangga Baru kita turun ya Dan nanti Pada saat on perdana Juga saya akan Menjelaskan Tata ruang Satu persatu Dari lantai dasar Sampai lantai 4 ya Dan ini yang kita bahas Adalah LMB ya Jadi LMB Jangan pernah dipersulit Jangan pernah membuat LMB Model corong ya Oke Ini Jadi LMB nya ini Kurang lebih Dari ujung itu Kurang lebih 80 cm ya Dari dinding Oke dan ini Nanti kita buka ya Ini suhunya Sangat stabil guys Ini luarnya ini Sudah diberi Aplus tebal Dan di bawah atap ini Sudah dikasih Aluminium foil Aluminium foil ini Walaupun posisinya Salah ya Harusnya dia Bawa aseng ya Harusnya dia Melengket disini Tapi tidak masalah Karena Ini sudah Terlanjur ya Dan disini juga Ventilasi udara Sudah mantap Jadi selalu ada Pergantian udara disini Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Dan lantai 4 Semua suhu stabil ya Karena dinding luar Sudah di Aplus tebal Dan di bawah atap ini Sudah dipasang Aluminium foil ya Alhamdulillah Oke Oke Kita keluar guys Oke Ini mau di Semennya Pinggir koseng Biar lebih rapi guys Oke Tunggu di video Peribu berikutnya Pada satuan perdana Saya akan menjelaskan Tata ruang Satu persatu Di RBI ini ya Ukuran 5x12 Ini yang membedakan Karena disini ada rimbalok ya Ada rimbalok tengah Ini di tiangnya Juga ada di bawah ya Nanti saya jelaskan Satu persatu Pada satuan perdana Oke Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax